Hai guys, jadi mau jalan-jalan sedikit nih kabar semuanya semoga masih oke ini ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ternyata dua tahun belakangan ini gua dan keluarga lagi dapat rezeki yang ambil lumayan dan ini sebenarnya ada rencana dari lama banget dimana gua tuh pengen pindah ke rumah yang lebih besar gitu ya jadi mumpung lagi ada waktu nih dan kayaknya lucu kalau perjalanan ini gua dokumentasiin gua mau cari-cari rumah ya ataupun unian baru tapi memang gua ada klasifikasinya yang mesti gua penuhin lah gitu salah satunya tuh ya lo tau kan tempat gua kerja di rumah tuh ada studionya ada tempat kerja sendiri dimana gua mesti naro koleksi-koleksi sneakers gua artwork yang udah gua kumpulin main-main macam-macam jadi memang gua nyari tempat tinggal atau unian yang bisa akomodir itu gua bisa ada tempat kerjanya lagi bisa ada studionya lagi dan area-area nya mungkin masih di selatan Jakarta deh gak usah Jakarta selatan selatan colek dikit juga gak apa-apa ini yang pertama gua lagi mau coba datengin dan kita lihat ya apakah memenuhi kriteria yang gak apa-apa oke kita menuju 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 guys sampai juga dan sekarang hangat sekali ya ya karena emang udah agak siang dan ini gua mau cek dua rumah habis ini dimana yang pertama nih sebenernya kedua rumah ini adinya di garden set candi di sawangan gitu dan yang pertama nih gua mau ngecek unitnya namanya unit Safiya yang katanya ini smart home jadi everything is digitalized disini dan itu sebenernya bikin gua penasaran sama rumahnya ya oke kita cek aja yuk masuk ke dalam ya ini smart home guys ada CCTV nya ya wah ini rumahnya nih kalau kalian mau lihat dia ada dikasih detail di depan si tipe 70 ini kalian area 90 meter persegi luas bangunannya 70 meter persegi itu ada carportnya ada living room 2 2 bathroom ada tangan belakang 3 bathroom boleh juga nih belnya nah ini buka kuncinya pakai tombol di gue demening kayak gini karena gua tuh kangen tinggalan kunci asli ya coba kita tes ya ada suaranya unlock Assalamualaikum kita coba sepatu dulu ya anyway gua pakai New Balance 550 eh milion dolar hari ini cakep enggak tapi mesti tinggal di depan mulai nyaman rumah sendiri ya Aduh emang nih kalau ngelihat bangunan masih baru gua seneng banget dan ini tuh temen-temen bisa lihat nih rumahnya seperti ini cozy banget ya ornamen-ornamen kayunya bagus banget ya guys di situ area pantry ada cocok buat naruh wastafel kulkas ya ya juga area makannya jadi living roomnya kayak gini ya cukup nyaman sih dan di sebelah gua sini ada satu ruangan yang langsung akses dari pintu depan living room dan ruangan bisa diperuntukkan jadi kayaknya ya jadi jadi ruang tidur tapi kalau gue ini mungkin yang gue cari bahwa ruangan-ruangan kayak gini bisa gue jariin studio YouTube gua coba ngekit-ngekit deh nge-tip oke ini ruangannya kayak gini ya ini cukup sih bisa sih ya nice option oh ada-ada AC juga wah ini AC juga lumayan banyak satu lagi jadi ada area belakangnya kita mau ngomongin tip ya oke nih guys yang gue suka nih pencetan lampunya tuh udah agak modern nggak yang tak-tak kayak rumah lama gitu ya pakai touch ada kamar mandi di sini tuh ini ruangan belakang belakangnya oke ini ada pantry di sini gitu ada dapur kotor lah mungkin kita bilang ya oke tadi ya kurang lebih kayak gitu dalamnya bentuk di bawah ya eh kompak tapi tetep asik kita ngintip di atasnya ada apa kita mau ngintip ke atas gua paling suka ya nih apa namanya dia instead of pakai pegangan tangga tapi pakai kaca ini hal yang gue pengen banget punya di rumah gua gitu ini terkesan minimalis tapi tetep ngasih kesan yang luas gitu karena dia kaca gitu ya kayak di mall kayak di mall oh oke ada dua kamar tidur di atas lihat oke oke di sebelah sini teman-teman ini kayak apa namanya hallway gitu ya Cluster nih bisa sebenarnya bisa buat taruh komputer bisa buat apa bisa buat taruh storage disini di contohnya sekarang ditaruhnya storage bisa buat sneakers hahaha gitu ya dan ini online main bedroom deh main bedroom ya Om quite nice ya sebut lemari ini juga bisa buat TV dan langsung ada jendela air cukup lebar keluar jadi kalau misalnya pagi-pagi asik ya dapet sinar matahari pagi nice nice tadi buat ada sebelah nih kayak sih masken kalau misalnya udah agak gedean bisa deh sama si adek dua terus ini nih ruangannya jendela cukup gede gue suka banget jadi enggak perlu apa namanya enggak perlu lampu yang terlalu bagaimana gimana sebenarnya signal railroad juga cukup bagus ya kebayang yang sih nih buat tempat main anak-anak AC dan disitunya ada toilet itu ya gue kebayang sih tempat tadi di dandangin lebih edgy gitu ya lebih industrial kayak asik deh jadi itu deh it's quite simple quite nice ya just right apalagi buat kalau temen-temen yang termasuk yang papa Newlyweds gitu ya baru mulai keluarga kayak asik disini kalau buat gua yang penting gue punya ruang kerja sebenarnya di satu rumah kita lihat gue lagi kata ini soalnya smartphone bisa di lewat apps gue nyobain ya terbaik nah guys salah satu fitur utama rumah ini sebenarnya yang bikin gue tertarik banget adalah dia ada smart home jadi lo bisa kontrol apapun lewat apps di handphone lo contohnya misalnya ini sorry nih gua norah banget jadi lampu misalnya lo mau kontrol tuh lo bisa tinggal tuh wow tuh wow ya jadi lo bisa atur lewat sini kemudian kan tadi ada diterangin bahwa ada CCTV di luar CCTV di dalam juga ada CCTV ya ini gue bisa cek dari sini CCTV misalnya gue di luar rumah di dalam anak gue ngapain gue bisa tahu dan gue bisa ngasihin misalnya gue udah mau nyampe rumah gue pengen dibikin kopi dong gitu gue tinggal pencet tombol aja ya saya udah mau nyampe rumah nih dikit lagi tolong bikinin ST manis oh sama itu misalnya kita sih Mas disuruh mandi ya sekarang hahaha gitu lalu tombolnya sama begitu juga di luar gitu ya kan tadi ada bel yang tadi gue pencet tombol untuk masuk kemudian sebelahnya ada bel gue bisa ngecek juga dari sini misalnya gue lagi di dalam rumah ada paket datang terus gue nggak mau ntarima dulu ya hari gini ya kita nggak bisa sembarangan ketemu orang ya di handphone apa di appsnya udah ada kelihatan dan gue bisa ngomong juga kayak Mas nanti lololo gitu gua langsung depan dulu fungsinya sama basically semua dari mulai AC segala macem itu bisa dikontrol dari sini dan appsnya bisa berubah misalnya nggak cuman AC nya mati saudara-saudari ya jadi lu belum nyampe rumah mungkin aku mau nyalain AC deh biar dingin nyalain dari handphone jangan karena susah men dan ini unitnya sebenarnya harga ya terjangkau banget gue akan informasiin nanti oke guys gue mulai dulu yang satu lagi it's quite fun actually ya kasih kan yuk kita coba lihat unit yang satu lagi ya enak juga ya lingkungannya ya agak quiet saya lah quiet agak sunyi gitu ini unit yang kedua tadi tipe 70 sekarang tipe 50 masih di salvia garden secan di sawangan ada perbedaan sedikit katanya sih sama yang ini yuk kita coba lihat yuk siapa tahu kan siapa tahu juga nggak tahu deh sama seperti tadi kita kalau masuk musti apa namanya copot sepatu dulu dan sama nih cuman udah kebuka pintunya apa namanya pakai nama rig juga ini ada tabel dan CCTV nya kayak tadi juga iseng mencet lah Assalamualaikum nah baru bunyi oke Waalaikumsalam Masuk Mas silahkan oke ini dia ini kalau gua perhatiin sebenarnya agak lebih kecil ya daripada yang tadi bentuknya masih sama bahan gua pantry nih living room terus disini ya lu bisa naruh kulkas bisa naruh dispenser ada toilet disini kamar kecil dan wow ini memang kayak lintangnya lebih diperuntukkan buat temen-temen yang baru berkeluarga banget atau mungkin lu hidup sendiri ya masih sendiri masih jomblo tapi lu punya duit untuk investasi rumah tetap buat disini kenapa gua bisa bilang begitu karena disini udah langsung ada mesin cuci jadi lu sebenernya ini kayak kayak Assis lu punya condotel gitu ya apartment tapi dalam bentuk rumah gitu compact sih sebenernya compact but it's quite nice actually sama fiturnya masih ada CCTV AC nya juga apa langsung kita masuk kamar langsung ada akas ke belakang gitu deh coba kita lihat ke atasnya yuk bedanya apa ya sama yang tadi kalau di atasnya ya ininya gua masih suka banget gua bener-bener suka banget ornamen kaca yang kayak gini jadinya ruangannya tuh ruangannya agak sedikit lebih luas dan oh ternyata ini bedanya sama tadi adalah ini dua kamar tadi kok tadi tiga dibawah ada ruangannya bisa kuilain ruang kerja dan selasarnya juga nggak begitu gede ya nah tadi bayangan gua kayak gini kalau misal ada selasar dead-end itu bisa jadi ruang kerja bisa bisa dijadiin tempat untuk something buat kerja atau buat taruh sesuatu lah shelf gitu ya kamar tidur satu ya mungkin buat anak atau buat tamu ya dan main bedroom bedroom nya juga gedean yang tadi sih ya kalau menurut gua ini lebih compact aja sih gak tau gimana gimana banget tapi cukup cozy ya tepat aja memang nih peruntukannya kalau tadi mungkin udah kayak gua yang udah punya keluarga anaknya udah ada ini kalau lu keluarga baru punya anak satu atau kayak tadi gua bilang lu sebenernya masih hidup sendiri tapi lu punya duit lebih untuk investasi di rumah ini cocok banget sih dan itu adalah kamar mandi utamanya gitu oke sih that's all sih ya fiturnya gua semua masih sama smart home segala macem lu bisa kontrol sama dengan yang tadi dan ya udah kayaknya kita balik lagi ke bawah nah tadi udah akhirnya ngeliat dua rumah ya dua tipe yang berbeda yang awal lebih besar ya gue langsung straight temuin disitu ada ada ruangan yang bisa gua jariin studio YouTube gua dan bisa untuk ya you know jadiin kayak studio yang ada di rumah buat sekarang dan yang ini ini sebenernya agak sedikit lebih kecil tapi cocok banget buat kayak tadi gua bilang temen-temen yang mungkin lu baru mulai berkeluarga atau mungkin justru masih sendiri tapi lu punya duit untuk investasi rumah dari sekarang kenapa enggak gitu nah kalau yang tadi ya gua nanya yang tadi itu yang tipe 70 yang besar itu sekitar harganya adalah kurang lebih 1,1 miliar dan yang ini sekitar 900 jutaan nah terus kalau misalnya mau DP kita bisa mulai DP-nya dari sekitar 10 jutaan gitu dan ini gua tadi juga dikasih tau kalau misalnya kita mulai DP di bulan Juli ini itu ada kesempatan untuk bisa menangin satu unit Vespa dan ada hadiah logam mulia juga boleh ya romonya lumayan bikin deg-degan pengen BM gitu ya pengen-pengen punya buat itu tadi gua sempet waktu kita masuk ke sini ada mall di depan ya gitu dan itu bener-bener deket banget tinggal keluar di sebelahan banget nomor depan itu udah macem-macem di sana kalau cari makan cari wah basically di sana ada semua gitu ya dan ini akses ke luar artinya kan kita ada di selatan Jakarta itu lumayan accessible juga sekitar 30 menit ke Bandara Soekarno-Hatta ya kemudian 15 menit ke Jakarta Selatan 15 menit juga ke MRT lebak bulus dan dari sini pun kalau temen-temen emang kerjanya itu harus memerlukan MRT ada shuttle dari sini ke MRT which is itu sangat amat menguntungkan sekali gitu ya mungkin kalau misalnya temen-temen yang kayak ah gue males bawa mobil lah males apa naik MRT naik shuttle langsung sampai ke MRT gitu udah gitu smart home lagi ya kan ini penting banget buat temen-temen yang kayak gua lo tanya aja semua orang rumah gua tanya sendiri gua gua kalau tinggal kunci tinggal kunci mobil dong bentar lu lupa naruh di mana jadi kalau misalnya lo masuk ke rumah semuanya bisa lo kontrol lewat satu device itu it's a win solution sih gitu so gitu aja ya perjalanan gua melihat unian yang lagi gua incer-incer ini again gua adanya di garden set sandi sawangan temen-temen please tinggalin komen di bawah kira-kira menurut kalian gimana lu bisa kasih masukan ke gua mungkin wah cocok banget buat lubang atau kayak wah lo cocoknya bikin ini di sebelah situ please tinggal komen di bawah dan jangan lupa juga untuk follow mereka kalau temen-temen yang mau juga lagi nyari unian ya seperti yang gua tulis di bawah ini nanti gua juga akan kasih detailnya di box description di bawah ya so gitu aja dari gua ya nanti ikutin lagi ya gitu ya jalan-jalan gue dan semoga temen-temen sehat selalu jaga perokas selalu ya jangan lupa olahraga keep healthy dan gitu ya dari gua and I'll see you on the other episode gua mau lihat-lihat lagi ya bye guys